Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi dengan saya Jekku R pada kesempatan kali ini saya akan membuat wingko dengan resep jadul saya maksudkan resep jadul disini adalah wingko dengan rasa original yang seperti dibuat oleh orang tua kita pada zaman dulu tanpa bahan tambahan seperti margarin maupun telur tetapi tetap menghasilkan wingko yang gurih juga bertekstur empuk dan lembut cara membuatnya juga gampang anti ribet cocok sekali dibuat untuk acara dadakan 250 ml santan kita rebus sampai mendidih bersama 2 lembar daun pandan yang kita ikat simpul pergunakan api sedang cenderung kecil selama perebusan sambil diaduk-aduk supaya santan tidak pecah karena santan yang direbus dan tidak pecah akan menghasilkan wingko yang berasa gurih siapkan wadah dan masukkan 700 gram kelapa parut pergunakan kelapa parut yang tidak terlalu tua juga tidak terlalu mudah bersihkan kulit ari atau kulit coklatnya sebelum diparut tambahkan 150 gram gula pasir jika kalian menyukai rasa manis boleh ditambah tambahkan juga 1 saset vanili bubuk setengah sendok teh garam atau menyesuaikan selera selanjutnya kita akan mengaduk bahan-bahan ini sampai bercampur rata selama mencampur bahan ini kita remas-remas sampai gula larut dan kelapa mengeluarkan santannya karena rasa gurih dari wingko hanya kita dapatkan dari santan juga kelapa parut ini sedangkan jika kita menggunakan tambahan margarin seperti pada video-video saya sebelumnya maka rasa gurih kita dapatkan selain dari kelapa juga dari margarin yang kita tambahkan untuk itu dalam mencampur bahan ini kita meremasnya sampai betul-betul kelapa terasa lemas dan mengeluarkan santan ketika dirasa gula sudah betul-betul larut kemudian kelapa terasa lemas dan basah ini artinya kelapa sudah mengeluarkan santannya kita cukupkan untuk mengaduk dan meremasnya tambahkan 250 gram tepung ketan aduk supaya tepung bercampur dengan adonan masukkan santan yang sudah kita rebus secara bertahap sambil diaduk-aduk untuk santannya teman-teman ya ini tidak perlu menunggu santan dingin jadi santan yang kita gunakan ini masih hangat cenderung panas aduk-adonan sambil sedikit diuleni sampai menjadi adonan yang bercampur rata dan terasa lembut setelah dirasa adonan bercampur rata dan terasa lembut seperti ini teman-teman ya kita cukupkan untuk mengaduk dan mengulengnya kita tutup adonan dan kita istirahatkan minimal 30 menit karena tadi saya ada acara mendadak teman-teman ya adonan ini sudah lebih dari 2 jam saya biarkan dan adonan ini sudah terasa lebih padat lebih kental dari adonan sebelumnya teman-teman ya karena santan sudah terserap oleh tepungnya selanjutnya kita akan membentuk sebagian adonan nah supaya nanti besar ringko yang dihasilkan sama kurang lebih bisa sama teman-teman ya saya gunakan sendok sayur untuk menakarnya jadi disini saya tidak membutuhkan cetakan kemudian saya buat bundar seperti ini teman-teman ya dengan ketebalan kurang lebih 1 cm nah untuk besar kecilnya ringko silahkan teman-teman sesuaikan dengan selera untuk membentuk ringko ini teman-teman ya kita tidak perlu bentuk semuanya karena nanti bisa kita kerjakan sambil memanggang oh ya untuk menjawab pertanyaan teman-teman pada video saya sebelumnya seandainya adonan sudah jadi apakah langsung bisa dipanggang tanpa kita diamkan dulu ya boleh teman-teman ya setelah adonan jadi langsung dipanggang juga boleh apalagi ketika untuk acara dadakan ya maka langsung kita panggang juga boleh hanya saja jika ada waktu maka lebih baik adonan kita diamkan terlebih dahulu atau kita istirahatkan sebentar tujuannya adalah supaya adonan lebih stabil santan sudah diserap oleh tepung adonan yang didiamkan terlebih dahulu ketika dipanggang akan lebih mengembang dan ini juga menghindarkan ringko menyusut ketika dingin panaskan wajan dan olesi dengan margarin atau minyak goreng tipis-tipis untuk mengolesi wajan hanya kita lakukan di awal pemanggangan jika kalian menggunakan wajan biasa atau wajan yang terbuat dari baja atau dari almonium bukan dari teflon maka pengolesan dilakukan setiap kali akan memanggang dan seperti pada video-video saya sebelumnya teman-teman ya tentang pembuatan ringko mohon maaf selalu saya tekankan untuk menggunakan api kecil tapi jangan yang terlalu kecil karena penggunaan api kecil akan membuat waktu panggang berlangsung lebih lama yang akan mengakibatkan kulit atau bagian luar ringko terlalu kering dan ini akan menyebabkan ringko terasa ulet atau keras bagian luarnya ketika dingin supaya ringko bisa matang sempurna sampai dalam dan juga bagian luarna tidak cepat kosong kita bisa membulat-mbalik ringko jika diperlukan angkat ringko yang sudah dirasa matang jadi untuk mengangkatnya tidak perlu bersamaan ya teman-teman ya kita pilih ringko yang sudah betul-betul matang kita angkat dan bagian wajan yang sudah kosong bisa kita tempati dengan ringko yang baru lanjutkan memanggang ringko sampai semua adonan habis dipanggang untuk ringko yang sudah matang dan baru kita angkat kita tutup dengan daun ataupun kain bersih supaya ringko tidak langsung berhubungan dengan udara luar ini akan menjaga ringko tetap lembab dan empuk ketika dingin tidak garing dan alot dan inilah ringko yang kita hasilkan teman-teman ya untuk satu resep ini tadi menghasilkan 27 buah ringko dengan ukuran seperti ini ini tidak terlalu kecil dan juga tidak terlalu besar sangat pas untuk dijadikan suguhan ketika dingin pun tekstur ringko ini masih lentur, empuk dan lembut ya teman-teman ini sama sekali tidak alot bisa kalian lihat ya ketika dibuka seperti ini juga terasa empuknya dan teman-teman bisa melihat ringko yang kita buat betul-betul matang sampai dalam nah seperti ini teman-teman ya ini matang sempurna sampai dalam walaupun kita memanggangnya hanya menggunakan teflon saja dan ini rasanya tetap enak teman-teman ya tetap gurih, terasa gurih karena penggunaan santan dan kelapa yang kita remas-remas tadi supaya ringko awet empuk maka setelah dingin kita bisa mengemasnya dengan menggunakan plastik seperti ini dan ini akan mempercantik wingko ketika disuguhkan ataupun jika kalian ingin menggunakannya sebagai ide jualan terima kasih sudah menyaksikan tayangan video saya semoga bermanfaat terima kasih juga saya ucapkan kepada teman-teman yang sudah mendukung CQR channel dengan memberikan subscribe, like dan komen jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi supaya kalian tidak ketinggalan video-video saya selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh